Halo everybody in the house in the hell in the sky in the event cuy dimanapun lu berada pokoknya kembali lagi mau gue cerul oke di video kali ini gue masih main Genshin Impact dan gue mau berbagi tips aja buat para newbie nih newbie tuh seperti apa sih newbie tuh bisa dibilang newbie kalau kalian belum pernah main game dengan genre yang sama ini kan genrenya action RPG ya jadi kalau kalian belum pernah main game game RPG biasanya bingung banget main Genshin Impact dan sekali lagi ini bukan game dengan genre MMORPG jadi wajar enggak ada yang namanya ketemu orang-orang di kota-kota itu enggak ada karena ini bukan game MMO cuy kalau memang MMO terus nggak bisa ketemu orang ya nggak nggak ketemu orang dimana-mana ya bisa dipertanyakan cuma ini memang bukan MMO genrenya itu contoh pemula atau newbie tuh kayak apaan sih kayak misal gua nih gua nggak pernah main game joget-joget kayak Ayo dance gitu ya sama sekali literally belum pernah sama sekali jadi begitu gua main di game dengan genre itu pertama kali ya gua newbie di game itu gitu loh itu contohnya kurang lebih ya Oke jadi pertama di game itu ada yang namanya level level itu ada level karakter lu ada level adventure level karakter yang ini yang 20-nya level karakter atau level hero yang lu punya next ada level adventure ya nih level adventure ini penting banget karena makin tinggi level adventure kalian-kalian bakalan buka banyak fitur kedepannya belum ada fitur pvp atau guild segala macem belum ada nggak tahu kedepannya bakal ada apa enggak fitur pvp atau guild semacamnya nggak tahu ya kita lihat aja perkembangannya Oke mana sih yang lebih penting antara level hero char atau level adventure kedua-duanya penting tapi bisa dibilang orang range adventure ini penting banget gimana cara dapetin exp adventure itu kalian buka buku disini cara-cara ini ada buka icon icon buku hijau ini adventure exp punya quest-quest yang ada di sini dari chapter 1 awal-awal itu kalian kerjain semua questnya apa yang disuruh kerjain lo kerjain aja cuy yang kalian dapet adventure exp ini semua gua kerjain gua udah di chapter 4 eh udah di chapter 4 terus disini misi juga sama misi ini harian misi ini enggak auto ada tapi kalian ambil dulu ya pertama-tama kalian ambil dulu di Catherine nah di Catherine belum misi harian kalau kalian udah naik rank yang adventure nya kalian bisa ambil hadiah misi harian ini eh kalau gua udah gue ambil semua jadi ya ya nggak bisa kebuka gitu Nanti kalau gua udah naik sekarang kan gua 16 ya kalau gua udah naik 17 gua bisa ngambil lagi hadiahnya gitu cuy next dari mana lagi naik ini exp adventure kalian bisa klik yang ini nih tanda-tanda seru ini ada quest-quest ini semua quest ya semua quest yang ada ada di empat antara empat ini ada archon quest ini quest utamanya terus ini story ya bisa lo kerjain dan dapet adventure exp juga ini harian yang bisa lu ambil dari Catherine tadi nah terus ada quest dunia ini biasa tiap map ada ada NPC NPC yang unlock quest-quest dunia cuy ini bisa lo cari aja NPC NPC yang ada tanda tanya warna biru ini lo klik aja NPCnya gitu jadi quest ini bisa lo simpen dan nggak akan hilang ya yang akan hilang secara perhari itu quest yang ini eh yang ini ya quest yang ambil dari Catherine ini perhari bakalan hilang gitu cuy jadi ini game santai banget makanya ya kalau mau cepet naik level ya syarat utamanya harus gabut gitu kalau ngabut-gabut amat lu juga enggak rugi Oke next dari mana lagi adventure exp bisa lo dapetin itu dari eksplorasi cuy namanya lu ber-bereksplore otomatis lu adventure bertualang otomatis dapat adventure exp dari sini dari setiap status t2 yang ada di di mapnya eh pokoknya yang tandanya biru gede gini nih nah ini statue nah kalau statusnya belum kebuka itu tandanya yang kayak gini masih abu-abu belum kebuka cuy lu belum sampai sana harus di eksplor sampai situ Hai Oke persembahan lu klik nah disini kalau level statunya lu naikin udah berstamina nah plus delapan adventure exp namanya gede banget 200 primogems 10 anem anemosygl 10 ini naikinnya pakai apa naikinnya pakai eye of wind jadi setiap setiap itu bahan buat naikinnya beda-beda tapi untuk yang sekitaran awal-awal itu pakai eye of wind cuy nah eye of ini dapetin dari dari nya kayak bintang putih gitu ya bintang putih itu andanya kayak nah kayak tanda ini mirip eh di map lu ikutin aja lu udah perlu ambil lalu ambil terus buat lu naikin level si statunya gitu cuy next adventure exp dari mana lagi itu dari buka-buka chest pokoknya lu kalau ada chest bisa lu buka kalau ada guna bulan monster yang jagain chest bisa lo kill monsternya itu juga nambah adventure exp lu cuy next gue mau bahas caranya di carnya caranya dari stat senjata artefa konstelasi talenta biodata eh disiap eh caranya punya elemen yang beda-beda ini elemen angin anemo krio hydro air elektro ya kayak listrik krio ini es pyro api api elektro lagi yo yo ini tanah cuy nah setiap hero itu punya talenta atau kelebihan masing-masing kecuali acara kita ini cara kita ini kelebihannya cuman bisa gonta ganti elemen setiap ke status yang elemennya beda nah ini talenta dari hero yang lu punya paling bawah bisa kita lihat di sini nah inilah kelebihan dari masing-masing hero yang lu punya otomatis ini bisa membantu pokoknya di game RPG apapun yang penting jangan malas baca cuy nah sekarang kita bahas senjata senjata ini bisa dienhance bisa di refine dns ini dinaikin levelnya bisa lu tambahin pakai material-material yang lu pilih kita ke refine refine ini nge-refine dengan senjata yang sama jadi senjata yang sama ranknya bisa dinaikin dengan bonus lu dapet tambahan stat ini ya efek pokoknya ranknya naik otomatis efek dari senjata lu ini bakalan naik harus pakai senjata yang sama ya jadi kalau ada senjata bintang tiga dan lu punya bintang tiga nih senjata bintang tiga nih lu ini aja lu refine-refine aja oke next artifact artifact ini equip ya menama lainnya artifact disini nah artifact ini ada yang namanya stat utama itu paling atas pesada teks pesetujuh ini tambahan stat nah ini bonus stat bonus statnya ini macem-macem nih ada yang namanya martial arts ya terus di sini ada namanya traveling dokter ini buat set ya jadi setnya ada dua sama empat ini kan total ekipnya ada lima nah setnya itu bisa lu pakai dua dua satu atau empat satu yaitu gimana selera lu aja Nah untuk pemilihan set ya traveling dokter ini biasanya buat support-support terus bersiker ini buat dps damage dealer ada lagi aventurer ya buat hero-hero yang bagus buat adventure kayak si kaya terus ember itu bagus buat adventure terus juga ada instraktor juga instraktor itu juga ada setnya disini instraktor juga bagus buat dps ataupun support cuy nah ini talentanya ini juga bakal kebuka kalau lu upgrade karakter lu ya lu ascension di start ketik ascan nah ini bisa di ascension butuh bahan-bahannya dan persyaratannya harus level 20 bahan-bahannya ya ini belum punya eh buat naikin sih chong chongyun nah ini juga udah ascension ya gue bisa 40 sorry mana nih oh ini pokoknya udah 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 naik aja deh konsulasinya udah buka nah talenta ini udah nambah nih stealing win karena udah gua ascension cara yang yang ini yang utamanya si traveler ini begitu buat pembahasan karakter di game game scene impact clips dari gua buat senjata di karakter atau ekip di karakter itu enggak usah dinaikin terlalu tinggi selama kalian masih bisa ngadepin monster monster di level kalian kalau udah nggak kuat baru naikin gitu-gitu aja pelan-pelan aja karena kalian dapat ekip-ekipnya itu bintang 3 kalau bintang 4 atau bintang 5 kalian langsung naikin tinggi level ekipnya juga enggak apa-apa di refine di enhance nggak apa-apa level 4 bintang 4 bintang 5 ya cuma kalau bintang 3 nggak perlu dinaikin terlalu terlalu tinggi lah selama kalian masih bisa ngadepin monster monster yang ada di level kalian yang setara dengan level kalian gitu cuy ok next itu di map ya di di map ini kalau kalian nemu sesuatu misalkan gua disini eh nemu barang yang agak susah dicari kayak misal contohnya gua di sini mau Apple tinggal di sini klik daerah sini ada dari sini bisa lo klik lo klik ini lu namain Apple misalnya Apple nah jadi lu ingat kau di sini tuh ada yang namanya Apple cuy gitu ini juga bisa dihapus gitu nih tips buat lu biar nggak puyeng nyari bahan-bahan ya karena beberapa quest atau crafting itu butuh bahan-bahan yang harus lu cari dan lu harus ingat ada dimana tuh nyarinya Oke tips yang terakhir dari gua soal cara main di game ini kalian harus manfaatin banget yang namanya reaksi elemen ya jadi di elmen itu punya reaksi jangan sampai kalian main satu car satu car aja gini main satu satu car aja jangan kalian habis nge-kill habis mukul-mukul ganti gitu-gitu pokoknya kombinasinya mainin jangan sampai kalian mainnya cuman satu satu gini terus gini terus main harus ganti cuy harus mainin komponnya juga karena reaksi elemen di game ini bener-bener ngasih demek yang sakit eh di penting banget buat cara main kalian jangan mainin satu karakter aja lu boleh misalnya suka Malisa nih jangan Lisa terus lo mainin jangan lu ganta ganti lawan masa tuh ganta ganti elemen biar reaksi elemennya aktif gitu oke cuy jadi segitu aja video dari gue tips dari gue semoga ngebantu sorry kalau ada kurang sorry banget bisa tambahin aja di kolom komentar disini kita saling sharing aja cuy by the way semoga kalian hoki kalau nggak hoki juga nggak apa-apa karena ini bukan game untuk bersaing ya yang ada kayaknya Sultan-sultan disini saling bantu itu ngebantu-bantu jadi nggak ada persaingan pvp antar player disini ada jadi santai aja kayak gua nggak punya bintang lima santai aja ya kan so kalau kalian suka videonya bisa di like komen-komen apa aja bebas jangan lupa di subscribe cuy thank you banget buat kalian yang udah subscribe thank you parah semakasih makasihnya banget pokoknya nih buat yang subscribe udah lama thank you jaga kesehatan buat kalian semua see you next time goodbye cuy goodbye cuy